Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan, populer Rasanya tak ada peminat film yang belum pernah menonton salah satu film terbaik dan terpopuler sepanjang masa Yup, Titanic Film ini memenangkan 11 piala dari 14 nominasi di ajang Academy Awards Dengan biaya mencapai 200 juta USD, Titanic meraih pendapatan mencapai 2,2 miliar USD Dan bertahan selama 12 tahun sebagai film terlaris sepanjang masa Sebelum disalib oleh film Avatar dan kini disalib oleh film Avengers Endgame Hmm, setelah puluhan tahun berlalu, yuk cari tahu kabar sejumlah pemerannya pada video kabar terkini pemeran Titanic di tahun 2020 Tapi sebelum kita lanjut, pastikan nih kalian telah menekan tombol subscribe dan bell notifikasi channel ini Untuk kalian selalu update info film terbaik lainnya Jack Davison, Leonardo DiCaprio Pada saat memerangkan karakter Jack, dirinya adalah salah satu aktor yang paling tampan dan memikat di era 90-an Kini seperti yang dicatatkan oleh situs IDN Times dan Wikipedia Di usianya yang ke-45 tahun, jejak ketampanannya masih tampak di tengah wajahnya yang semakin capi Setelah Titanic, popularitasnya terus konsisten dengan sejumlah film keren dan laris Yang dipintangi hingga meraih Oscar 2016 atas peran utamanya dalam film The Rovenant Tahun lalu dirinya bermain apik bersama Brad Pitt untuk film Once Upon a Time in Hollywood Rose David Bukater, Kate Winslet 23 tahun lalu, Kate Winslet berusia 24 tahun saat memerankan Rose Bukater Kini dirinya menjadi salah satu aktris papan atas Hollywood yang disegani Dirinya memenangkan Oscar pada tahun 2008 untuk perannya dalam film The Raider Dirinya juga memenangkan 3 piala dari BAFTA dan 4 piala dari Golden Globe Dilansir dari pikiran rakyat, Winslet menikah dengan seorang pengusaha nitrock and roll atau Edward Ablesfit yang merupakan pernikahan ketiganya dan telah memiliki tiga anak Kelantan, Billy Sane Dalam film Titanic, Billy Sane memerankan karakter keledan Nathan yang merupakan tunangan Rose Sebelum bermain dalam Titanic, Billy memang sudah terkenal Hampir setiap tahun dirinya membentangi beberapa film layar lebar hingga saat ini Salah satu proyek filmnya yang segera digarap adalah film biopik tentang Marlon Barando yakni Walsing with Barando Setelah bercerai dan memiliki dua putri, Sane yang kini tampil botak telah bertunangan dengan kekasihnya Candy Snail Demikian disarikan dari IDN Times dan Wikipedia Ruth David Bukatar, Francis Visser Berperan sebagai Ruth David Bukatar, karir Francis Visser yang saat ini berusia 68 tahun tidak begitu terkenal sebelum Titanic Setelah Titanic, dirinya pun lebih sering bermain dalam sejumlah film seperti film Sedona di tahun 2011 The House di tahun 2013 Dan sejumlah film lainnya yang kebanyakan berperan sebagai pemeran pendukung Termasuk film drama remaja Run The Race pada tahun 2019 Dan serial TV superhero Watchmen Demikian dihimpunkan dari situs Wikipedia Fabrizio De Rossi Fabrizio De Rossi adalah teman cek yang berasal dari Italia Deni Naci kini lebih sering muncul dalam serial televisi Amerika Serikat Seperti The Foster di tahun 2013 hingga 2018 Sebagai pemeran utama Dirinya juga muncul dalam serial 9-1-1 Dan proyek serial yang saat ini tengah tayang Party of Five Dirinya juga telah menikah dengan seorang aktris Amerika Serikat pada tahun 2003 Dan memiliki seorang putri Demikian dirangkumkan oleh IDN Times dan Wikipedia Margaret Molly Brown, Katie Bates Aptor sekaligus sutradara Katie Bates memerankan Molly Brown yang sangat menyebalkan dalam film Titanic Dikabarkan oleh pikiran rakyat Selama beberapa tahun terakhir dirinya berektin di serial televisi dengan hasil yang luar biasa Berkat perannya di acara-acara seperti Harris Law, American Horror Story, dan Fate Katie juga didiagnosis menderita kanker ovarium pada tahun 2003 Serta kanker payudara pada tahun 2012 Namun pada akhirnya Katie dapat mengalahkan kedua penyakit itu Old Rose Gloria Stewart Gloria Stewart yang telah berusia 87 tahun saat berperan sebagai Rose Tua Sebelumnya memang adalah seorang aktris muda di era 30-an Dan sudah bermain lebih dari 70 film Namun berkata Titanic namanya kembali melambuk Dirinya bahkan sukses mendapatkan nomina sebagai pemeran pendukung terbaik di Academy Awards dan Golden Club Namun beliau telah tutup usia pada umur 100 tahun pada 26 September di tahun 2010 Dirinya menderita kanker yang telah diidapnya selama 5 tahun Demikian dihempunkan dari Wikipedia dan Liputan 6 Kora Alexandra Owens Salah satu pemeran pendukung dari film ikonik ini adalah sosok bocah cantik bernama Alexandra Owens Yang berperan sebagai Kora Saat itu dirinya masih berusia 8 tahun Dia adalah salah satu bocah penumpang kelas dek Dirinya cemburu saat Jack ingin mengajak berdangsa Rose di dek kapal Diinfokan oleh Liputan 6 Setelah 22 tahun berlalu Alexandra Owens kini sudah dewasa dan kabarnya memiliki perusahaan sendiri di bidang kepenulisan dan komedi sketsa bernama Sunday Nights Production Nah guys itu dia sejumlah kabar terkini para pemeran Titanic Setelah 23 tahun berlalu sejumlah pemerannya masih aktif berperan dan ada pula yang tutup usia By the way kalian yang belum lahir saat film ini dirilis apakah sudah menonton filmnya? Gimana kesan kalian? Tulis di kolom komentar ya Oke deh terima kasih ya sudah menonton hingga akhir Saatnya untuk tekan tombol like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar sekali lagi Bye bye Sub indo by broth3rmax